Mencari menguat rahasia siapa Ibu Perpanca ini. Nah, lantas si Selamat Mulyana memberandikan diri untuk, ya agak memastikan bahwa Ibu Perpanca ini memang nama Samaran. Nama Samaran? Samaran. Jadi jelas semua sejarawan itu mengatakan bahwa Ibu Perpanca itu nama Samaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk kita semuanya. Baik teman-teman, ini ada tema yang sebenarnya sudah lama ingin saya tanyakan kepada Mbak Katot, tapi baru kesampean hari ini. Barangkali terkait dengan Empu Perpanca, Mbak Katot, minta tolong dibuka sejarah tentang Empu Perpanca yang benar itu sebenarnya bagaimana supaya tidak mengalami simpang siur begitu. Terima kasih. Jadi memang negara karatagama itu jelas diciptakan atau dibuat dikarang, ditulis oleh Ibu Perpanca. Perpanca itu menciptakan istilah dari Prof. Dr. Selamat Mulyana. Perpanca itu menciptakan negara karatagama yang judul hasilnya itu Desa Warnana. Nah, negara karatagama itu satu-satunya sumber sejarah yang lengkap, yang kita miliki, yang ditemukan itu pada abad 20 dari 1900, sekian itu oleh Belanda. Nah, jadi andai kata para sejarah itu berpikir andai kata negara karatagama, itu kitab negara karatagama tidak ada. Mungkin kita sulit untuk bicara masalah sejarah bangsa ini di masa lampau. Tapi itu satu-satunya yang lengkap, yang lengkap, sistematis, susulannya itu rapi, teratur, dan sangat jelas. Sehingga dengan pertolongan kitab negara karatagama itu, sejarah bangsa ini terkuat. Dan sangat, apa ya, sangat isturis, istriografi. Jadi, betul-betul menerangkan tentang sejarah. Bahkan, para sejarawan dari Belanda, dari Inggris, apa itu pada saat memperadari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum dan setelah menemukan negara karatagama itu berubah, dirubah semua. Jadi, sejarah itu dirubah karena tidak sesuai dengan negara karatagama. Nah, dengan demik berarti kitab negara karatagama yang merupakan, yang ditulis dalam, 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 apa ya, dengan, dengan sastra. Dari puja sastra yang sepenuhnya itu menerangkan tentang sejarah. Dan merupakan sumber sejarah yang sangat, apa, sangat dipercaya oleh para sejarawan. Karena yang diterangkan dalam negara karatagama itu, semuanya itu punya bukti-bukti di prasasti. Dan merujuk pada prasasti. Andai kata, negara karatagama tidak ada, mungkin, ya, sangat sulit melacak sejarah bangsa ini. Sehingga, semua sejarah itu berkibat kepada negara karatagama. Para raton sendiri tidak sepenuhnya, apa, merupakan karya istrografi. Sebagian para raton itu masih, masih ngambang. Tapi kalau negara karatagama itu jelas. Sehingga, satu-satunya sumber sejarah yang dibuat pegangan para sejarawan. Menceritakan tentang muco pahit, singosari, tentang daa jenggala, kahuripan, tentang susunan-susunan raja-raja, tentang perjalanan raja, tentang semuanya. Itu lengkap, sangat lengkap. Dan mengagumkan, sangat indah, teratur rapi. Cuma, satu yang para sejarah itu kesulitan. Dan, siapa penulis negara karatagama itu? Nah, disitu disebutkan nama prapanca. Mpu prapanca. Rata siapa prapanca ini? Nah, ini yang menjadi rata-ratanya. Sampai sekarang pun belum bisa memastikan siapa mpu prapanca ini sebenarnya. Jadi, sementara misteri. Orang misterius. Profesor dokter Sambet Molicani sangat getol. Mencari, mencari menguak rahasia siapa mpu prapanca ini. Nah, lantas si Sambet Molicani memberandikan diri untuk, ya agak memastikan bahwa mpu prapanca ini memang nama samaran. Nama samaran. Nama samaran. Samaran. Jadi, jelas semua sejarawan itu mengatakan bahwa mpu prapanca itu nama samaran. Siapa sebenarnya? Nah, akhirnya pada saat si Sambet Molicani itu menulis, ya, di dalam buku tafsir sejarah negara karatagama. Nah, makanya istilahnya tafsir sejarah negara karatagama. Jadi, negara karatagama itu terdiri dari 98 bupuh. Jadi, merupakan kakawin, ya. 98 bupuh, isinya lengkap, jelas sekali. Indah. Bahasa Jawa kuno, sehingga yang menafsirkan harus memang seorang ahli. Nah, seperti halnya pendapat dari para sejarawan perubacaraka, misalnya, ya. Perubacaraka itu juga menafsirkan siapa mpu prapanca itu. Juga belum bisa menemukan. Bahkan perubacaraka juga pernah menganalisa penafsir dari sejarawan Belanda tentang bupuh prapanca itu. Saring menyanggah. Satu-satunya yang agak mendekati kebenaran memang dari perubacaraka Sambet Mulyana, almarhum. Beliau, akhirnya, dengan mendasarkan kepada piagam terowulan, mendasarkan kepada piagam sekar yang ditemukan di Bujundegoro itu, mpu panca itu rupanya anak dari empu kanak kemuni. Kanak kemuni. Jadi, derma, diaksa, kesogatan. Empu kanak kemuni, itu acaranya kanak kemuni, itu memang derma, diaksa, kesogatan yang dipercaya oleh raja. Waktu itu, mulai pada zaman jaya negara, bahwa kanak kemuni itu satu-satunya empu yang sangat dipercaya. Jadi, sangat dipercaya oleh raja, waktu itu para zaman daya negara. Nah, dinyatakan oleh Prof. Dr. Sambet Mulyana bahwa bupuh prapanca itu nama Samara, dan beliau adalah putra dari acarnya Kanakamuni. dan nama dari putra Kanakamuni ini adalah Padelekan Deng Acarya Badendra. Padelekan Deng Acarya Nadendra, tapi namanya Nadendra, itu yang dipastikan. Tapi, demikian, demikian, raja-raja juga meragukan, semacam belum yakin, masih kira-kira. Nah, akhirnya banyak sejarah, itu sudah lah, enggak perlu dipikirkan siapa prapanca itu. Yang penting isinya, isinya itu betul-betul dapat dipercaya sebagai informasi sejarah bangsa Indonesia ini pada masa lalu. Tapi, demikian, setiap kali kita belajar, membaca, mempelajari sejarah, dan akhirnya merujuk kepada negara-negara agama, tetap berita semacam tergelitik, penasaran, siapa prapanca ini? Oh, hebat sekali. Kok luar biasa sekali. Disini diterangkan, prapanca itu sangat berani, di dalam menerangkan itu. Dan, mendetail. Itu dieksplore aja semuanya, supaya teman-teman juga pada tahu apa saja yang disampaikan oleh videonya. Nah, di dalam ini, di dalam menerangkan pada saat beliau itu mengiringi Raja Sanegara, Hayam Buruk, ya. Di mana, Hayam Buruk itu merupakan Maharaja Mojapahit yang mampu mengangkat, ya. Mojapahit itu menjadi, menjadi suara dunia. Menjadi besar. Dengan patik Gajah Mada ini, kan Hayam Buruk. Nah, pada saat Hayam Buruk ini, inspeksi, inspeksi berkeliling, di sekeliling ibu kota Mojapahit, dengan diikutulis semua raja-raja daerah. Ya, dari beri, pada zaman itu kan ada, ada sekian, sekian raja daerah yang berkuasa atas negara daerah. Dan setiap penguasa negara daerah ini, diberi gelar atau nama Nabi Sehka, Bre. Ya, Bre itu namanya, artinya raja daerah. Raja daerah. Kalau, kalau Maharaja, itu Maharaja. Bukan, kalau raja daerah, bukan Maharaja, tapi Bre. Atau Raja. Misalnya, penguasa Daha, namanya Bridaha. Penguasa Jenggala, Bre Jenggala. Terus ada Bre Jagaraga, Bre Kahulipan, Bre Jiwana, Bre Pajang, Bre Pamotan, Bre Wengker, Bre Tumapel. Jadi, banyak sekali. Ada lebih dari 25 kerja daerah. Semua itu penguasanya Bre. Dan rupanya, setiap raja daerah, itu mempunyai wilayah sampai keluar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Singapura, sampai Thailand. Tapi, beliau, raja daerah ini, bertinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Tidak di tempat daerah di mana beliau berkuasa. Tapi, di Pulau Jawa. Nah, sedangkan di daerah wilayah kekuasaan, itu ada perwakilan. Dan setiap kali, entah berapa hari sekali, mungkin setiap hari, itu ada kapal yang selalu menghubungkan tentang antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa itu. Sehingga informasi ini selalu terbaru yang diterima oleh raja ini. Nah, pada saat rajasan negara itu inspeksi ke wilayah di sekitar pusat pemerintahan, itu semua raja daerah itu ikut mengiringi. Wah, diceritakan di dalam inspeksi itu yang diringi oleh sejumlah raja daerah itu dengan kereta yang sangat mewah. Berlapis emas, gemerlapan, itu diceritakan oleh prapancah ini. Kemana saja, dan apa saja yang dikunjungi, untuk apa berkunjung ke sana, diterangkan. Itu salah satu bagian daripada negara katagama. Selain menerangkan tentang silsila mojopahit, menerangkan tentang silsila raja-raja, tentang juga bedahnya daerah jenggala. Itu diceritakan oleh ibu prapancah itu. Juga tentang masalah kahuripan, masalah sunggosari. Jadi, itu dari lengkap yang ditulis oleh prapancah ini tentang sejarah bangsa Indonesia di masa rampau. Sehingga sangat layak dibuat pegangan, dibuat tujuan, dibuat perdoman oleh para sejarawan. Namun, itu tadi, siapa prapancah ini? Sampai detik ini belum ada yang memastikan. Siapa prapancah itu? Satupun sejarawan tidak ada yang memastikan. Bahkan Bapak Prof. Sambet Mulyana yang sudah memperkirakan, beliau itu adalah putra dari Danyang, Kanakamuni. Sebagai dermadiaksa, dermadiaksa pasogatan yang dipercaya oleh raja, yang namanya Acarya Nadendra. Itu masih diragukan. Sambet Mulyana masih mengatakan bahwa silakan, siapa saja boleh menulisuri kembali siapa berupa prapancah ini. Luar biasa. Dan semua ada rasa ucapan terima kasih kepada beliau, para sejarawan itu. Karena tanpa berupa prapancah, waduh sulit melacak sejarah bangsa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!